Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT Otodidak Oke teman-teman, disini saya sudah ada STB HG680P Dan untuk STB saya ini, ini sudah saya jalankan sebuah OpenWRT yaitu RayRay OpenWRT Ada beberapa teman-teman yang bertanya di kolom komentar Bagaimana sih cara untuk mengganti SSID OpenWRT RayRay Dan juga menambahkan password teman-teman Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang mencoba mengganti SSID Maupun menambahkan password pada RayRay OpenWRT ini Masih gagal atau kembali ke settingan semula Yaitu menggunakan SSID RayRay dan juga tanpa password teman-teman Seperti apa caranya teman-teman? Silahkan teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari channel IT Otodidak Oke teman-teman kita lanjutkan lagi ya IP-nya 192.168.1.1 Masuk dengan password root Kecil semua teman-teman Seperti biasa Yang pertama kita lakukan adalah kita ganti untuk hostname-nya Teman-teman masuk ke sistem Kemudian sistem lagi Nah disini ada hostname Untuk defaultnya ini RayRaySTP Kita ganti misalnya MyInternet Ya hostname-nya MyInternet Kemudian save and apply Sedang applying dan configuration change apply Berarti berhasil mengkonfigurasi hostname Dan sudah berganti nama Untuk hostname-nya menjadi MyInternet Nah selanjutnya kita ganti SSID-nya Masuk ke network Kemudian wireless Nah disini untuk SSID-nya Menggunakan nama RayRaySTPX Yang ini ya teman-teman ya Silahkan teman-teman masuk ke edit Kemudian scroll ke bawah Disini untuk SSID kita ganti namanya Samakan saja dengan hostname-nya MyInternet Oke Kemudian klik pada bagian wireless security Untuk menambahkan password SSID Atau password Wifi And script-nya ini kita ganti Kita setting yang WPA2PSK Strong security ya Untuk key-nya atau password-nya Ini sebenarnya sudah ada ya Namun belum dihidupkan Nah disini key-nya Menggunakan kata internet Misalnya kita tambahkan 123 Ya seperti itu ya Kemudian save Kemudian setelah ini ya Kita save and apply Ya dan ini adalah Langkah yang paling penting teman-teman Supaya tidak kembali ke setting semula Atau kembali ke SSID default ya Ini untuk STB-nya Kita cabut power-nya teman-teman Nah seperti itu Oke setelah itu Ini bisa kita tutup aja Ya Kalau sudah Kita hidupkan lagi teman-teman Kita tunggu beberapa saat ya Nanti akan muncul lagi Untuk SSID baru Yang sudah kita konfigurasi tadi ya Dari RayRay OpenWRT Nah sekarang kita lihat ya Untuk SSID-nya Oke ini SSID Yang baru ya Yang sudah kita ganti tadi My Internet Sekarang kita coba untuk Mengkoneksikannya Apakah mau kembali lagi Ke setting default Atau tidak Kalau dia masih Tetap di SSID ini Berarti Berhasil teman-teman ya Kita koneksikan Ya Kita klik next Oke Nah sudah berhasil ya Dan tidak kembali ke SSID awal Atau SSID default Biasanya kalau tidak berhasil Walaupun ini sudah diganti Nantinya Kadang-kadang ini kembali lagi Ke SSID default Yaitu yang RayRay STBX Tapi ini tidak kembali ya Berarti ini berhasil teman-teman Sekarang kita akses lagi Untuk Web-nya Nah untuk OpenWRT RayRay Yang saya Coba ini Yang menggunakan Kernel 3.14.29RR Oke Seperti ini ya Untuk Mengganti SSID Dan menambahkan password Pada RayRay OpenWRT Silahkan teman-teman Dicoba Terima kasih teman-teman Sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa Untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman Bisa mendapatkan notifikasi Kalau ada video baru Dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi